Di core plan kami sudah membuat strategi terkait permodalan ini, jadi memang kami masih ada di buku dua. Di core plan kami itu sudah membuat suatu perencanaan, itu di 2025 paling lambat kami sudah dengan konsep, dengan penambahan modal yang bersumber dari modal organik, kami paling lambat itu akan naik ke buku tiga itu di tahun 2025. Namun kami juga melihat sekarang sedang melakukan kajian untuk masuk penambahan modal dengan cara anorganik, yaitu melalui IPO. Dan sekarang kami sedang melakukan kajian gitu. Jadi untuk apa yang menjadi masalah pada umumnya BPD, terkait keharusan memiliki modal minimal 3 triliun, untuk kami itu tidak terlalu menjadi concern. Nah, yang kami concern adalah untuk mencapai bank buku tiga itu sendiri. IPO-nya rencananya kapan dalam timeline? Rata-rata pertumbuhan saham, bahkan pada saat pandemik ini tetap ada, karena kami pemegang sahamnya cukup banyak ya, yang tadi saya sampaikan ada 32. Dari pemegang saham sendiri itu memang sudah membuat suatu perda untuk penambahan saham di Bank Suluselbar. Bahkan ada wacana dari pemerintah provinsi sendiri untuk sesuai PP54, di mana pemerintah provinsi itu memiliki saham 50 plus 1. Nah, itu yang sekarang sedang digodok oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi tentunya dengan Sulawesi Barat untuk target itu bisa dicapai dalam 2 tahun. Jadi, untuk pipeline dari pemerintah daerah, kami dalam kondisi pandemi saja kami sudah ada penambahan saham. Oke. Jadi, dalam 2 tahun ya ini untuk IPO-nya ya, boleh saya asumsikan di 2022? Amin. Sebenarnya untuk IPO itu kami targetkan di 2023. Kami sedang dalam pengkajian untuk marteknya sendiri seperti apa. Terima kasih. Terima kasih.